Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua sudah lama kita gak jumpa ya sudah lama juga kita gak buat konten tentang burung ya teman-teman ya udah kangen juga ya mohon maaf karena raja selama ini masih kebingungan konten apa yang mau raja buat karena kemarin sempet drop juga burung-burung di rumah udah pada mati dan akhirnya apa aku buat video akhirnya cari referensi lain gak ada yang pas akhirnya kembali lagi ke burung dan sekarang raja punya burung satu lagi ya ini adalah burung cuca hijau teman-teman semua nih burung yang sangat cantik nah konten kali ini raja mau memperlihatkan ke teman-teman semua ini cuca hijau yang warna kepalanya hijau ya ada lagi cuca hijau yang berwarna kuning kepalanya itu cuca hijau padang biasanya orang sebut ya tapi kali ini raja punya yang berwarna hijau ya ini cuca hijau medium ya kalau saya bilang karena dia gak terlalu big badannya ini lumayan masih agak giras nih karena masih baru kita rawat ya teman-teman ya nah ini untuk usianya ini sudah dewasa teman-teman ya sudah dewasa sudah mulai masuk ke usia tua juga karena kita bisa ngeliat dari mana teman-teman kita ngeliat dari kakinya jadi kakinya kalau udah tua itu dia medang teman-teman bersisi putih seperti itu ya nah bisa teman-teman lihat tuh kakinya tuh itu menandakan burungnya sudah berumur ya nah sengaja raja beli ini rencana mau di breeding rencana nah tapi enggak tahu ya jadi atau enggak di breed ya kalau saya udah seperti ini udah mapan jadi sudah siap di tawinkan oke sekarang kita mau lihat teman-teman semua contoh cuca hijau yang betina nah kalau teman-teman selama ini bertanya-tanya bagaimana cuca hijau yang betina cuca hijau yang betina itu seperti ini ya ini udah fix ya betina enggak bakal tumbuh nopeng lagi di lehernya enggak bakal ini udah fix karena ciri-cirinya disini sudah terlihat ya bagaimana ciri-cirinya oke sekarang apakah perlu kita tangkap dulu teman-teman atau cukup dari luar saja nah ciri-cirinya ya yang pertama kakinya sudah medang tapi lehernya masih kuning atau belum nopeng nah itu ciri-ciri pertama itu menandakan bahwa real ini adalah burung cuca hijau betina teman-teman ya yang kedua kukunya kukunya sudah lumayan panjang tapi lehernya masih kuning itu sudah menandakan bahwa ini adalah betina yang mapan sudah siap di breeding yang ketiga coba lihat teman-teman ujung parunya yang bengkok melengkung sudah panjang ya paru yang paling atas itu sudah lebih panjang daripada paru bawah jadi parunya itu seperti paru lelang ya nah tapi lehernya masih kuning nah itu menandakan bahwa ini adalah fix cuca hijau betina teman-teman oke jadi jangan ngira lagi cuca hijau seperti ini adalah cuca hijau muda hutan cuca hijau muda yaudah tunggu aja dulu karena masih muda belum mutasi belum nopeng belum waktunya enggak ciri-cirinya muda hutan kalau lehernya masih kuning paruhnya itu masih terlihat muda lah enggak terlalu hitam ya nah dan kedua ciri-cirinya paruhnya itu masih pendek masih sejajar paruh bawah dan paruh atas jadi itu ada kemungkinan bahwa itu cuca hijau masih muda ya dan belum nopeng ya masih bisa kita tunggu oke lah kita tunggu 6 bulan hingga setahun masih bisa terus yang kedua kakinya kalau muda hutan kakinya itu masih muda sekali ya belum ada sisik seperti itu nah itu besar kemungkinan bahwa itu adalah burung yang masih muda kalau sudah seperti ini sudah bersisik seperti itu atau sudah medang ini sudah fix teman-teman bahwa ini adalah betina ya nah ciri-ciri selanjutnya lehernya itu ya lehernya kuningnya itu tidak terlalu pekat ya dia memang kuning tapi tidak terlalu pekat agak kuning mudah sama seperti ini ya seperti juruji kandangnya ini ya tuh ya dan tidak ada potensi sedikit pun warna hitam gitu nah yang selanjutnya ini sepengetahuan saya yang selanjutnya di lehernya itu ada kan berwarna biru kiri kanan tuh kalau sudah berwarna biru itu tapi dia belum nopeng-nopeng nah itu besar kemungkinan bahwa itu betina nah pokoknya seperti ini lah ini adalah ini contoh barang yang real ya langsung lihat aja ciri-cirian nih seperti ini nih nih saya dekatkan nih seperti inilah ini kalau burung kalian ciri-cirinya seperti ini udah itu betina nih ngejelaskan nah ciri-cirinya seperti ini jadi beginilah betina ya kalau udah nemu burung suci aja betina seperti ini terus selernya atau si penjualnya atau si pemikatnya dia ngomong ini jantan mbak saya jamin jantan udah jangan mau dibohongin ya ini real betina kecuali teman-teman semua memang niatnya mau beli betina untuk di breed ya ya dengan ciri-ciri ini nih bisa lihat sendiri ya lehernya seperti itu parunya seperti itu ya nah lingkar matanya alisnya cewa lihat alisnya dia sudah full melingkar alisnya tapi di bagian alis belakang bulu kuningnya itu nggak tegak yang lainnya tegak yang bagian belakangnya nggak tegak tuh ya dan kakinya yang jelas kakinya hati-hati kalau kaki udah medang seperti ini hati-hati tapi bisa juga ada juga yang nakal si penjual itu nakal kakinya itu ini saya bocorkan ya waduh sebenarnya ini nggak boleh dibocorkan nanti ditiru sama si penipu-penipu ya nah sebenarnya kakinya itu bisa aja direndam pakai air hangat kalau biasanya ada penjual-penjual yang nakal biar terlihat mudah kakinya itu direndam pakai air hangat nanti ngelupas kukunya maaf bukan kukunya sisiknya jadi nanti akan terlihat mudah lagi itu jadi bisa aja dia ngomong ini mudah masih mudah tapi kalau paru nggak bisa dibohongin ya tuh lihat parunya parunya itu berlebih seperti burung lang nah biasanya kalau sudah seperti itu itu sudah cukup tua sudah cukup mapan nah logikanya saja kalau sudah mapan kalau memang jantan nggak mungkin nggak bakal tumbuh nopeng harusnya usia setahun itu sudah nopeng apalagi kalian rawat sudah setahun dua tahun kalau udah sudah dua tahun kalian rawat nggak nopeng-nopeng usah itu betina ya tuh ya teman-teman jadi kalau masih mudah hutan lebih baik teman-teman semua beli burung itu udah deh harga harga betina aja lah bayar jangan langsung beli harga jantan ya harga betina ya kisaran berapa lah ya kisaran 250an mungkin ya jangan beli harga jantan karena belum jamin tuh buka mulut seperti itulah mulutnya ya tuh nah itu ya jadi kalau beli burung ya beli harga betina aja kalau masih belum nopeng gitu oke teman-teman semua ini adalah contoh burung sejo yang kuning yang betina maksudnya yang betina nah ini contohnya ya saya nggak punya yang jantan karena saya baru perdana lagi nih melihara burung sudah lama saya pakum gara-gara banyak yang keo akhirnya saya aduh trauma saya iya oke nah ini jadi nggak ada perbandingan cuma teman-teman lihat aja langsung nah beginilah kalau betina ya oke terima kasih teman-teman semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa ya seperti biasa tekan tuh tombol merahnya